Hai jadi kebanyakan orang yang punya iPhone itu sayang kalau menggunakan tombol home takutnya itu cepat rusak gitu ya padahal sebetulnya enggak ya Halo selamat pagi semestinya malam bagaimana kabar anda mudah-mudahan baik-baik saja ini adalah iPhone iPhone 4s iPhone saya dulu agak lama menggunakan HP ini saya pertama kali menggunakan iPhone itu iPhone 4 kemudian 4s pernah juga pakai iPhone se-se yang generasi pertama ya dan sekarang saya lagi menggunakan Android masih kepingin menggunakan iPhone suatu saat ya karena yang punya ini hanya iPhone 4s dan iPhone 4s ini sudah jadul karena OSnya iOSnya itu berapa coba ya kita lihat iOS 4s itu maksimal di 936 padahal untuk aplikasi-aplikasi yang umum sekarang dipakai itu minimal itu adalah iOS 10 ya makanya ini sedikit sekali aplikasi yang bisa diinstall masih kompatibel dengan iOS ini dibawah 10 ya selain itu ini sudah lemot ya menurut saya karena memang RAM nya yang kecil hanya 512 kalau dari segi desain itu saya masih fanatik istilahnya suka maksudnya enggak neko-neko ya desain iPhone itu seperti ini ya kali ini saya mau perlihatkan apa yang dalam iPhone iPhone itu pasti ada namanya asetif touch ini ya jadi misalnya saya lagi buka kontak atau buka aplikasi apa itu ketika asetif ini dipencet ini langsung dia ke home jadi di video saya sebelumnya itu ada yang menanyakan cara mengubah asetif touch ini hanya sebagai home saja ya soalnya default dari asetif touch kalau hanya kita aktifkan gitu aja tanpa diubah-ubah itu menunya masih banyak sekali ya oke langsung saja ini caranya kalian masuk ke pengaturan ini kebetulan bahasanya sudah saya ganti pas Indonesia ya pengaturan terus umum-ubah umum setelah umum aksesibilitas kemudian diulir ke atas cari yang asetif touch ini asetif touch asetif touch kemudian sesuaikan menu level atas ini diklik ya coba saya atur ulang kalau diatur ulang jadi asetif touch ini bentuknya seperti ini guys jadi muncul seperti ini aja pusat pemberitahuan perangkat home oke ya seperti shortcut sebetulnya ini mungkin bagus buat yang sering buka-buka ini ya ada menu-menu seperti ini cuma bagi saya biasanya dan saya dan kebanyakan orang mengaktifkan asetif touch ini sebetulnya agar tidak sering mencet-mencet tombol home ini ya saya enggak tahu ya jadi kebanyakan orang yang punya iPhone itu sayang kalau menggunakan tombol home takutnya itu cepat rusak itu padahal sebetulnya enggak ya meskipun rusak ini sebelumnya tombol ini murah ya diganti itu murah ada di video saya yang menggantian tombol home dan harganya cukup murah cuma karena sudah terbangun di mindset orang-orang pengguna iPhone untuk mengurangi menggunakan tombol fisiknya lebih suka menggunakan asetif touch ini makanya tombol ini biasanya termasuk saya pribadi mengaktifkan untuk mengganti tombol home nya ini nah bagaimana caranya agar seperti yang tadi ya jadi asetif touch ini hanya berfungsi sebagai pengganti tombol home ketika dipencet ini langsung home gitu ya tanpa ini kan banyak sekali yang menunya seperti ini saya ulangi buka lagi kita masuk ke pengaturan kemudian pilih umum kemudian asesibilitas asesibilitas oke pencet kemudian asetif touch ini jelas harus dinyalakan dulu ya kalau nggak dinyalakan ini hilang ya dinyalakan nah ini muncul kemudian masuk ke sesuaikan menu level atas ini nah ini kalian cukup hilangkan ini guys klok 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 nah sisakan satu ya ketika sudah satu ini tinggal di klik terus utama oke dipilih yang utama selesai jadi ya gitu ya jadi begitu di klik misalnya lagi buka video atau membuka aplikasi apapun karena yang kita inginkan ini sebagai tombol home ya ini langsung ke seperti berfungsi layaknya tombol home hanya cukup satu fungsi saja kalau mau fungsi yang lain misalnya nambah itu ya nambah Oke saya enggak mau kayak tadi itu kan dari 1234 saya misalnya mau 222 ini misalnya ditambah pakai apa kalau yang di iPhone 4 hanya ini ya menu yang tersedia ya misalnya yang satu saya pilih kunci layar nah misalnya seperti ini ya kita contoh ini pencet yang munculnya dua yang pertama utama ini sebagai tombol home yang kedua itu kunci layar jadi berfungsi sebagai kunci layar ini juga agar teman-teman itu mengurangi menggunakan tombol yang ini ya ketika mau kita kantongin ke saku agar layarnya mati bisa langsung kayak ini terus kunci layar bisa juga seperti itu nah intinya bisa kita tambahin bisa kita tapi minimal itu hanya harus ada satu ya jadi kalau dihilangkan semua enggak bisa jelas lah harus minimal itu ada satu maksimal sampai berapa ini sampai delapan ya maksimal itu ada delapan icon oke demikian cara gampang untuk ini merubah atau kustomisasi asitif touch terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe komen-komen untuk nyalakan lonceng untuk mengikuti video menarik lainnya terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax